KemenPUPR yang sendiri Apa yang bisa kamu lakuin sih Untuk lingkungan kamu, kamu bisa cek Ke Instagram At KemenPUPR atau juga bisa Lihat konten-konten Youtubenya ya Mbak ya Di KemenPUPR Juga di website kita Oh iya betul Dan aku mau sekedar kasih tau aja sama Kalau muda ini adalah satu hal yang membanggakan Pastinya untuk kita warga Indonesia ya Ternyata di hari Habitat Dunia Tahun ini 2020 United Nation Habitat Ini lembaga PBB menunjuk kota Surabaya Sebagai tuan rumah untuk Menyelenggarakan acara Tapi sayangnya pandemi ya, jadi kayaknya semua secara Online ya Mbak ya Tapi Indonesia ditunjuk nih Di tahun ke-25 ini dimana nanti Ada lima negara Mbak yang akan mendapatkan Penghargaan, nah ini sorotannya Tapi di kota Surabaya karena hostnya gitu Walaupun online hostnya adalah kota Surabaya Di Indonesia gitu Mbak Menarik sekali, baiklah Anyway kalau muda nanti jangan lupa untuk nonton Live ini sampai habis Karena bakalan ada quiz Yang bisa kamu jawab dan berhadiah tentunya ya Karena aku tau kalau muda kamu suka hadiah kan Nah untuk tau jawabannya Dari pertanyaan yang nanti bakalan aku kasih Dengerin jawaban dari masing-masing narasumber Oke, nah sekarang kita langsung aja lanjut Ke Mbak Astri dulu ya Aku mau tanya-tanya dulu Tentang hari habitat dunia nih Mungkin kan kalau muda tadi baru Ya aku ya yang gak jelasin Yang gak terlalu dalam-dalam ini juga Tentang hari habitat dunianya Boleh dijelasin sedikit gak nih Mbak Astri? Jadi hari habitat dunia itu Sebenernya dibikin tuh Di peringatnya tuh Senin pertama di bulan Oktober Jadi bukan tangga tertentu Dimana di Senin pertama ini kita diajak Sejenak berhenti gitu ya Untuk merefleksikan gimana sih Kondisi kota-kota tempat tinggal kita gitu Bukan hanya kota ya Berarti kalau di Indonesia kan ada kota Kaupaten, kota, desa gitu Pokoknya tempat hidup kita Gimana sih kondisinya Apa udah layak Apa udah nyaman Dan satu lagi yang paling penting Apakah sudah cukup memenuhi Hak-hak hidup dasar manusia Jadi bukan cuma satu dua orang Tapi seluruh manusia yang tinggal Itu sudah terpenuhi Belum hak hidup dasarnya Disitu sih kita refleksikan Sudah sampai mana Dan what to do next Gitu sih Mbak Intinya disitu sebenernya UN Kenapa bikin seperti itu Dan memang Kenapa saya tarik Ke sustainable living juga Ujungnya gitu ya Kami gitu juga Karena Responsibility-nya ada di kita Kita sebagai warga dunia Gitu kan Disitu kita punya Power sebenernya Sekecil apapun Kita punya power Dan kita punya tanggung jawab Kita mau bawa kemana Dunia kita Kota kita Kedepannya gitu Begitu sih Mbak Hani Singkatnya Dan juga tahun ini Temanya adalah Pas banget Housing for all A better urban future Jadi mau dibawa kemana nih Sama teman-teman Prambors Future kita gitu Urban future kita Gitu Mbak Hani Oke Yang penting Toilatnya di flash bersih Terus sinknya bersih Gitu ya Terus foldernya bersih Semua bersih wangi Padahal abis itu kemana Kemana Mbak Hani Kadang orang yaudah Pokoknya bersih Nah itu Kita harus pikirkan juga Kedepannya Karena itu berpengaruh juga Terhadap tadi Sumber air bersih kita Dan padahal air itu Salah satu Hak yang penting Gitu Permulam Perumahan juga tentu saja Kau atas perumahan ya Gitu Karena ada 1,28 1,8 miliar Mbak Orang di dunia ini Menurut UN Yang tidak punya Housing yang layak Sama sekali Bahkan mungkin Gak punya rumah Sebagian besar Dan bahkan 3 juta 3 miliar orang juga Gak punya akses Cuma untuk sebelah cuci tangan Kesana aja gak punya Itu juga sih Mbak Yang tadi Hak-hak dasar hidupnya Sudah penuhnya apa belum Kesana aja sih Mbak kayaknya Nah oke Nah mungkin yang kita Sekarang udah Kita tinggali gitu ya Habitatnya kita tinggali Mungkin belum tentu Punya Sanitasi yang layak Sebenarnya Sesuai dengan Standar-standar yang ada gak sih Mbak Sri Ya sebenarnya ada ya Pastinya standarnya Pasti ada ya Baik nasional Mumpung internasional gitu Nah apa namanya Tapi sebenarnya sih Kita bisa mulai dulu Dari sederhana-sederhana dulu Kayaknya Gaya hidup sehat Dan bersih dulu gitu Mungkin nanti Kedepannya bagaimana Pengelolaannya itu Bisa kerjasama Kolaborasi antara Pemerintah Mas-mas sama Mbak-mbak sekalian Yang juga di rumahnya Itu memang harus Kolaborasi bersama-sama sih Nah kita lihat aja Nanti dari Mas Niko Sama Mbak Denia Gimana sih gitu Dari sisi Orang yang tinggal gitu Oke Ini kan tadi kita udah Ngebahas soal Sustainable lifestyle Di rumah ya Ini kayaknya Aku akan pindah ke Mbak Denia Tadi aku udah bilang di awal Ini rumahnya keren banget Kalau mudah kamu bisa Langsung cek ya At Klinomik Instagramnya Itu ada beberapa IGTV ya Mbak Denia ya Yang ngasih tau lah Ataupun kayak Multiple videos Tentang rumahnya Mbak Denia Juga gitu ya Sebenernya aku Ini yang bikin aku Penasaran sih Ternyata Walaupun kita Pengen punya rumah Yang konsepnya Sustainable gitu ya Dan juga Pakai bahan-bahan Yang recycle Karena kalau Nanti mungkin bisa dijelasin Tidak sama Mbak Denia Karena rumahnya Beberapa furniture-nya Dan bahkan Semennya tadi ya Mbak ya Pakai Bahan-bahan yang Daur ulang gitu Nah itu ternyata tuh Bisa membuat Sebuah Tempat tinggal Yang Yang bagus Yang modern Yang Sama kayak Rumah-rumah pada umumnya Gitu ya Ya jadi Mungkin teman-teman Kalau belum Follow aku Necklinomic Aku tuh suka Sharing Dan cerita Tentang rumah Yang aku tempatin sekarang Kita punya hashtag Namanya Mini Sponsible House Kenapa kita bilang ini Karena rumahnya tuh Kecil banget Jadi sebenarnya Rumahnya itu Lebarnya 4,5 meter Panjangnya itu 11 meter Tapi ada 3 lantai Jadi ini rumah Yang aku emang Bangun Dan desain Dengan konsep Ramah lingkungan Jadi Banyak banget Feature lingkungan Yang emang aku terapin Karena selama Ketika aku Mulai Klinomic tuh Aku sadar banget Bahwa semua Kebiasaan Berkepedulian lingkungan Itu awalnya Dari rumah Kita sampah Semua tuh Datangnya sebenarnya Banyak dari rumah juga Apalagi sekarang Kita pandemi Semua kegiatan Banyak di rumah Dari situ Dari ide itu Aku memang dari awalnya Pengen punya rumah Yang gimana caranya Bisa mendukung aku Untuk bisa hidup Lebih ramah lingkungan Jadi Aku pakai solar panel Untuk listriknya Terus kemudian Materi-materi bangunannya Itu dibuat dari Recycle materials Terus kita punya Sistem penampungan Air hujan Terus kita punya Grey water recycle system Jadi kayak Air cuci piring Habis ke bekas wudu Atau mandi Itu tuh nanti Dialirin lagi Kedalam satu tanki Untuk difilter ulang Untuk kemudian dipakai Jadi Air flush toilet Jadi kayak Air bekas Cuci-cuci di rumahku Itu gak langsung Dialirin ke Saluran air ibu kota Tapi dipakai lagi Dan difilter lagi Untuk penggunaan yang lain Terus kemudian Kita juga punya Garasi Garasi kita tuh Bawahnya adalah Sumber resapan Terus juga tadi Udah disempat Dibilangin kan Kayak materinya Lantainya Terus furniture Di sini Kita pake Barang-barang Dari kayu recycle Itu sih sebenernya Beberapa Hal yang aku terapin Di rumahku Untuk bisa Lebih ramah lingkungan Termasuk juga Kebiasaan-kebiasanya Jadi kayak Kebiasaan memilah sampah Terus kemudian Memompos sampah organik Terus karena kita Memompos sampah organik Kita punya pupuk Pupuknya kita pake Untuk bercocok panam Kayak gitu Itu Kayaknya yang Mesti aku coba deh Soal home composting Karena kayaknya Aku dari kecil nih ya Emang sih Di rumah tuh Tempat sampah kan Ada beberapa Cuma kan Gak dipisah-pisah Mana yang organik Mana yang non Mana yang botol Can Atau segala macemnya Tapi kalo misalnya Di pembuangan akhir Semua yaudah Masukin trash bag Terus buang aja gitu kan Ini yang sebenernya Ini yang sebenernya menarik Menarik banget untuk Kita pilah-pilah lagi Supaya Pembuangannya bener gitu ya Mbak Denia ya Apalagi sekarang tuh Sebenernya ya Udah banyak Organisasi Dan institusi Yang bisa menerima Berbagai macam Jenis sampah Kalo dulu mungkin Mungkin orang mikir Kayak pisahinnya Botol plastik Atau botol kaca doang Tapi sekarang tuh Udah ada organisasi Yang misalnya Nerima sachet Untuk mereka Jadikan Eko Tribrix Atau kayak Batu-batak gitu Terus kemudian Ada juga yang mereka Terima kertas Untuk mereka daur ulang Untuk jadi produk lain gitu Terus Pengumpul Sampai elektronik Itu juga ada Jadi bahkan Di beberapa daerah Ada startup-startup Yang emang punya Service untuk Pick up Sampah-sampah itu Yang sudah dipilah gitu Jadi Dan beberapa Bank sampah Di Indonesia Juga sebenernya Ada juga yang punya Service untuk Jemput sampah-sampah Tersebut gitu Jadi kayak Sebenernya Kalo dicari Udah banyak banget Organisasi Dan komunitas Teman-teman Yang Bisa membantu kita Untuk melakukan Pengelolaan sampah Tersebut gitu Dari rumah Asal kita memang Mau effort Untuk memilah sampah Which is sebenernya Tuh gak susah Sama sekali gitu Oke Jadi emang Ternyata wadahnya Udah ada Jadi kita tinggal Research aja Dan mencoba Untuk mulai Melakukan Satu hal Untuk lingkungan kita Juga ya Betul Oke Nah sekarang Aku pindah ke Mas Niko Ini Pasti udah tau ya Kalau muda Mas Niko ini Bisa dibilang Salah satu yang Menerapkan Sustainable Lifestyle Mbak Denny tadi Udah ngebahas tentang Water Recycling Dan Menurut Mas Niko sendiri nih Misalnya Dari Kan pasti sering Mungkin keliling-keliling Indonesia Melihat Tempat-tempat yang Belum tereksplore Jadi melihat langsung gitu ya Gimana sih Keadaan disana Dan Dan kalau aku Boleh tanya nih Kalau dari Soal air Gitu ya Kalau yang dari Mas Niko Lihat di kondisi Indonesia Lingkup ketersediaan Air yang layak Dan juga Sanitasi yang baik Itu udah Mendukung Dan juga Terjalani Belum nih Mas Niko Ya kalau dari Jalan-jalan Tentu saya gak bisa Melihat semuanya Mungkin Mbak Asri Lebih punya banyak datanya Tapi ya memang Itu memang menjadi Tanggung jawab Saya rasa semua Pihak ya Untuk bisa Memastikan masyarakat Mendapatkan Sumber air Dan juga Sanitasi yang baik Di setiap Rumahnya Sebenarnya Kalau kita Melihat situasi pandemi Seperti ini Sekarang ini Ada Ada ikut Yang bisa kita Ambil Untuk Karena kita kan sering Lebih banyak di rumah kan Sebenarnya kita bicara soal Lingkungan di rumah Kita dulu nih gitu Kalau misalnya Biasanya kita Lebih banyak menghabiskan Waktu di luar rumah Di kantor Di jalan Atau traveling gitu Kali ini kita lebih banyak Di rumah Dan tentu yang paling Apa namanya Yang paling banyak Waktunya adalah Di rumah Untuk Melihat kembali Apa sih rumah kita sendiri Ini gimana nih Ketersediaan airnya Cara kita membuangnya Apakah jarak Antara air buangan Dan air Yang mau diambil Sudah cukup Jadi Sebenarnya ini kesempatan Untuk kita menggali Sendiri Menggali lagi Sebenarnya apa yang Ada di sekitar rumah kita Oke Nah kalau Dalam Lingkungannya Mas Niko sendiri nih Apa sih Yang udah Diterapin Sama Mas Niko Untuk Menjalani Sustainable Lifestyle ini Kalau kaitannya Dengan rumah Mungkin ada Sedikit Sama Tadi Dengan Denia Saya menggunakan Solar Cell Untuk Menerak Lampu di rumah Lalu juga Membuat banyak Sumur resapan Dan Dari Arsitekturnya sendiri Didesain Supaya untuk Mengurangi Penggunaan Pendingin ruangan Jadi Banyak Apa namanya Pake double wall Pake Pake sistem Angin Yang 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 Disedot Dan dikeluarkan Sehingga Sirkulasinya terus jalan Sehingga tidak Membutuhkan Pendingin ruangan Wow menarik Ya Jadi dari segi Arsitektur juga bisa Seperti itu Tapi kalau Untuk keseharian Tentu kita Kalau tinggal di kota Kita Banyak sekali Yang bisa kita Lakukan Yang pertama Save energy Mengurangi Energi Mungkin Kalau dari rumah Seperti Kalau misalnya Tidak Bisa Ganti Solar panel Kita bisa menggunakan Lampu LED Yang lebih Helat listrik Itu jauh sekali Sebenarnya Apa namanya Daya yang dipakai Lalu juga Pemakaian air Lebih bijak Dalam memakai air Tidak poros Yang lupa tutup keran Ini hal-hal kecil Yang sangat penting Lalu juga Memperhatikan Pembuangan air Kemana Selain itu Mungkin sekarang Karena juga Banyak yang Lagi banyak Di rumah Saya melihat Banyak sekali Teman-teman Yang mulai Bercocok tanam Mengkoleksi tanaman Tanaman hias Atau segala macam Atau ada yang berkebun Nah ini Sebenarnya Kesempatan kita juga Untuk bisa Membantu lingkungan Dengan We grow our own Food Sehingga tidak ada Karbon yang keluar Untuk mengantar Apa namanya Sumber makanan itu Ke tempat kita Jadi sebenarnya Itu salah satu cara Dimana kita bisa Mengurangi Emisi karbon Dengan Eat locally Kalau bisa Malah grow your own food Oke Ini kayaknya Mamah aku ya Yang udah mulai Menerapkan ya Karena Setiap hari Setiap pagi Beli Agi tanaman Terus tiba-tiba Bikin hidroponik Apa namanya Sayuran-sayuran gitu Ini semua Karena pandemi Ternyata ada Hikmahnya juga ya Nah itu mungkin Kalau mudah Jawaban dari Mas Niko Barusan Bisa Diterapkan di rumah Karena itu Sebenarnya Trik-trik kecil Yang bisa juga Membantu kita Menerapkan Sustainable lifestyle Yang itu Kayaknya Hal yang Mudah banget ya Mengurangi energi Kalau gak dipakai Ini lagi siang pula Bisa dimatiin lampunya Terus kamu menikmati Sinar matahari Dari luar Gitu kan Oke Kita balik dulu Sebentar ke Mbak Asri Boleh ya Mbak Asri ini Aku mau tanya-tanya sedikit Soal KemenPUPR Sebenarnya Kalau dari kegiatan-kegiatannya Kan kita bisa lihat tuh Di Instagram At KemenPUPR Terus Dari Youtube Dan website juga Cuma Untuk lebih jelasnya Kan lebih enak Kalau aku tanya sama Mbak Asri nih Kalau dari Kemengeran PUPR sendiri Apa aja sih Sebenarnya Program-program Yang mendukung Sustainable lifestyle Ya Kalau dari kita Dari PUPR Mungkin orang kenalnya Pasti PUPR Bangun jalan Bangun waduk Sebenarnya kita Banyak kegiatan Yang terkait dengan permukiman Jadi Pastinya ya Kalau kita mau orang Bisa hidup sustainable Pasti harus ada Investor pendukungnya Nah disini Kita ada peluang program nih Yang Mendukung permukiman yang layak Dengan harapannya Tentu saja kita mau sustainable Contoh-contoh program kita tuh Contohnya nih Biasanya nih Yang saya fokuskan nih Rata-rata berbasis masyarakat Jadi ada macam-macam nih Ada program kotaku Untuk kumuh Ada juga program Pamsimas Ini untuk air minumnya Lalu ada program sanitasi Berbasis masyarakat Ini untuk sanitasinya Untuk air limbah tadi mbak Lalu ada juga Pembangunan tempat Pemerosesan sampah Yang berbasis 3R Reuse-reuse recycle Juga ada juga Green Community Nah itu semua Basisnya masyarakat Jadi kita bersama-sama Dengan masyarakat Jadi bukan cuma Pemerintah Cediakan infrastrukturnya Tapi gak dari awal Dari planning Lalu dari Pelaksanaannya Pembangunannya Sampai juga nanti Pengelolaan Justru pengelolaannya Itu sama sekali Kita di pusat Untuk pengelolaannya tidak Tapi bener-bener Masyarakat yang melaksanakan Jadi teman-teman disini Kamu lihat Memang sih kita Sekarang fokusnya Utamanya untuk Mendukung masyarakat Yang MBR mbak Masyarakat berpenghasilan rendah dulu Yang diutamakan Karena itu Yang butuh support langsung Dan lebih dulu Itu adalah mereka Nah disitu Menarik sekali Karena Bukan cuma kita Memberikan barangnya Tapi juga awarenessnya Jadi orang Makin tahu kan gitu Kenapa saya perlu punya Pengelolaan air limbah yang baik Kenapa kita harus Memilah sampah misalnya Kenapa kita Harus menjamin Air bersih kita Bener-bener layak Nah itu jadi mereka Tahu sendiri Dan mereka menentukan Solusi apa Jadi kita berikan Pilihan-pilihan solusi Nanti dipilih sendiri Itu juga Selain itu juga Kita punya program perumahan mbak Nah ini pasti mungkin Untuk teman-teman nih Pendengar Perambos juga Yang biasa nonton Perambos juga Perumahan-perumahan di POPR Ini kita berusaha Menjadikan perumahan Baik landed house Maupun rumah susun ya Dengan diharapkannya Prinsipnya Walaupun pastinya Kadang di beli perpedik Terbatas ya Aksesibilitasnya Lalu integrasi dengan Sistem perkotaan Misalnya dengan sistem transport Dan lain-lain Juga kita harus bisa Inklusif Sewanya terjangkau Kalau sewa ya Dan juga Tidak kalah penting Aman secara konstruksi Itu yang paling penting Itu salah satu Yang kadang terlupakan Saya yakin Mas Niko Sama Mbak Denia nih Setuju sama aku pasti ya Bahwa aman secara konstruksi Jadi penting banget Kadang orang Mikir oh ya cantik Pokoknya enak Caman Tapi belum itu aman secara konstruksi Dan itu sebenarnya Sudah ada peraturan-peraturan Yang mendukung juga Mbak Jadi kalau misalnya Mau di Google gitu kan Tentang apa aja sih Peraturan-peraturan terkait Sebenarnya keamanan konstruksi rumah Atau seperti apa Rumah apa yang seperti layak Green Itu ada semua Gitu Mbak Oke Nah itulah Kalau muda yang Kamu lagi bingung Mencari rumah yang bagus Yang sanitasi sudah terjamin Dan segala macamnya Itu bisa dicek semua ya Mbak ya Di Instagram Bisa itu program-program kita Gitu terkait itu Nah juga sebenarnya Satu lagi Kadang-kadang kita kan Kalau cair rumah kan Pas lagi jalan-jalan Udah pada tau kan gitu Apa yang perlu ada Jadi gak cuma nanya Oh ini deket toh gak gitu Jaraknya berapa Nanti besok Lebih jauh nih Ini sampahnya dari rumah Dibawa kemana ya Udah nanya gitu nanti kali ya Teman-teman disini Terus nanya Terus air limbahnya Dari kamar mandi Diolahnya pake apa mas Udah mau rese gitu Kayaknya ke Yang jual rumah besok gitu ya Nah mungkin bisa nanya kesana Untuk ya itu Kita sebenarnya harus kolaborasi Simba ya Partisipasi aktif dari Teman-teman Kayak kalau Banyak orang kayak Mas Niko Kayak Denia juga Mungkin separuh orang Indonesia Kayak gitu Kita bakal Bisa lebih mantap gitu Dalam Mengelola kota tadi gitu Bagaimana future kota kita Oke Pokoknya Pak Untuk yang kedepannya ya Yang masih akan Menikmati lingkungan Untuk Ya Dalam waktu yang lama Gitu ya Mbak ya Iya insya Allah Oke Nah sebelum kita lanjut lagi Aku mau ngingetin dulu Kalau muda Tadi kan Hani udah bilang Bakalan ada quiz Di Prambors Ngobrol Bareng Kemen PUPR Tentang sustainable lifestyle Tadi pasti udah denger Jawaban-jawabannya Dari masing-masing narasumber Nah sekarang adalah Akan aku beritahu Quiznya Nah ini siap-siap Didengerin Dicatut kalau muda Quiznya adalah Bagaimana cara Kalau muda menerapkan Gaya hidup berkelanjutan Atau sustainable lifestyle Nah nanti Lima jawaban terbaik Yang bakalan menang Mendapatkan hadiah Pastinya Kau pasti suka Dari Kemen PUPR Nah cara jawabnya Itu gampang Kamu bisa Klik link Di bio Instagramnya Prambors Setelah live ini Oke Pokoknya setelah live ini Kamu tinggal Klik linknya Langsung jawab Tadi pertanyaannya ya Oke Sekarang aku punya Pertanyaan terakhir Untuk Mbak Asri Mbak Denir Juga Mas Niko Ini aku tanya Satu pertanyaan Untuk semua ya Makna rumah Ramah lingkungan Untuk Mbak Asri Mbak Denir Juga Mas Niko Ini apa Dan Apalagi kita lagi Di tengah pandemi Seperti ini Mungkin bisa ditambahkan Insight-insightnya Mulai dari Mas Niko dulu Kali ya Kalau saya Merasa Kita Kita mesti Walaupun tinggal di kota Walaupun Kebetulan saya tinggal di kota Kita mesti Menghargai Dan menghormati Tanah Yang kita tumpangi ya Karena biar bagaimanapun Ini adalah tanah Yang memberikan kita Tempat Memberikan kita Apa namanya Kehidupan Dan itu sangat terkait Dengan lingkungan Di sekitar Ada tetangga Ada Ada orang-orang Yang tinggalnya Juga di sekitar kita Jadi community Juga mesti Menjadi bagian Dari lingkungan Yang Diperhatikan Jadi saya rasa Segala usaha Ketika kita tinggal Di satu tempat Yang pertama Menghargai tanah Mungkin dengan berbagai macam hal Seperti yang Tadi kita udah bahas Bahwa Ada cara untuk Membuang airnya Cara mendapatkan airnya Itu juga diperhatikan Karena juga kita punya tetangga Gitu ya Jadi kita juga harus Lebih bijak dalam hal itu Menghijaukan Tentu akan menjadi Sangat baik Apalagi kita tinggal di Indonesia Yang memang aslinya Tanahnya itu hijau Ditumbuh di pohon-pohonan Kebanyakan Jadi Kalau kita punya Ruang terbuka hijau Di rumah Atau di kota Gitu ya Mungkin Kita mudah-mudahan Punya lebih banyak lagi Ruang terbuka hijau Di kota Tentu kualitas hidup kita Akan lebih baik Dan kalau itu Bisa kita bawa ke rumah Kita sendiri Kalau gak ada lahannya pun Kita mungkin bisa Bercocok tanam Supaya paling tidak Melihat bagaimana Apa namanya Tanaman itu tumbuh Dan bisa memberikan kita sesuatu Sehingga kita Bisa menghormati Dan juga bisa Menghargai Alam yang ada di sekitar kita Dan juga Komunitas Untuk Mbak Denia Kalau menurut aku Rumah yang ramah lingkungan Itu adalah rumah Yang bisa jadi sarana Untuk kita belajar Untuk menjadi lebih baik Dalam segala hal Termasuk belajar Untuk lebih peduli Dengan lingkungan Mungkin gak semua orang Bisa punya Fitur-fitur lingkungan Yang advance Untuk saat ini Tapi Sebenarnya Banyak cara-cara lain Untuk bisa Berkepedulian lingkungan Dan bisa dimulai Dari hal-hal Yang simple Yang basic-basic dulu Dari misalnya Memilah sampah Kalaupun misalnya Belum punya solar panel It's okay Lakukan aja Apa yang bisa dilakukan Saat ini Karena Kalau misalnya Kepentok satu hal Belum bisa nih Ngompos Gak ada lahannya Coba Cari alternatif lain Dan semua Sebenarnya informasinya Itu juga banyak banget Yang bisa Membantu kita Untuk membuat Rumah kita itu Lebih Peduli lingkungan Dan Aku suka Ditanya sama teman-teman Kayak bingung mulanya Dari mana Nah kalau aku sih Selalu bilang Mulai aja Dengan misalnya Mencari tahu Mencari informasi Yaitu dengan Bijak berkonsumsi Termasuk konsumsi Konten gitu Jadi kayak Selalu Imbangi konten receh Dan konten faedah Sebisa mungkin Juga Nonton lah Film-film dokumenter Follow akun-akun Yang banyak Kebahasan Lingkungan Follow akun-akun Yang banyak Kasih tips Tentang gimana Cara rumahnya Lebih sustainable Kalau suka TikTok juga Sekarang Akun TikTok Juga ada banyak Yang ngebahas Tentang sustainability Jadi kayak Bener-bener Timbangi konsumsi Konten Cari konten Yang faedah Karena Buat aku Kalau kamu gak tahu Kamu gak akan peduli Dan kalau kamu gak peduli Kamu gak akan berubah Jadi yang penting adalah Tingkatkan dulu Edukasi Dan pengetahuan kalian Terhadap lingkungan Cari tahu caranya Cari tahu Kenapa ini penting Dari situ Kamu bisa Lakukan apapun Kita sih Mereka Oke Wah mantep banget ya Memilah-milah konten Itu juga perlu Kalau muda Tuh TikTok Gak cuma joget-joget doang Gak cuma sampah Yang dipilah ya Konten juga Oke Selanjutnya Mbak Asri Mungkin selain Kalau untuk Mbak Asri Mungkin selain Aku mau tanya tentang Makna ramah lingkungan Ini Kiat-kiat Yang bisa Dilakukan juga Sama kalau muda Untuk memulai Sustainable Lifestyle Karena tadi kan Yang lain udah dicoba Sekalian Mbak Asri Iya Kalau aku sih Sebenarnya Prinsipnya Kita seminimal mungkin Impact buruk Ke lingkungan Apapun itu ya Jadi bukan Cuma sekedar tadi Sanitasi atau apa Tapi segala hal Jadi termasuk manusianya juga Mbak Pokoknya manusia Kita harus Apa Jadikan emang Orang-orang yang Bisa memberikan impact Yang tidak hanya Ketika dia di rumah Dia memberikan impact Baik ke lingkungan Tapi ketika dia di luar rumah Pun memberikan impact Baik terhadap lingkungan Karena Kalau misalnya satu rumah Ada lima orang Dan sebagian itu Nanti akan menuarkan ke teman-temannya Atau misalnya rekan-rekan Atau siapa Itu kan akan menyebarkan Nah itu dulu sih Jadi ramah lingkungan itu Keselesaian bukan cuman Seperti yang tadi Bunda Denia bilang gitu Bukan cuman Instalasinya aja Atau barang-barangnya aja Tapi kitanya sendiri Dan orang serumah kita juga Kita bekali dengan Hal yang cukup Terkait Sultanable Jadi diharapkan Sultanable di rumah Sultanable dimanapun Di kantor Di tempat kita hangout Dimanapun Gitu sih kayaknya Dan bagaimana caranya Ya tadi Banyak cek-cek Tadi tempat-tempat yang berfaedah Baik Sekarang memang semua ada ya Dimana gak perlu cari Gak usah apa Bisa dari buku Dari apa Dari Instagram-Instagram Yang berfaedah Dari akun-akun Dari website-website Juga sudah banyak sekali Mau coba yang Bahkan banyak juga Yang gratis ya Maksudnya kita kayak tadi Untuk kompos aja Kayaknya kita Banyak yang gak perlu Bayar apa-apa gitu Pakai tempat bekas Dari rumah Atau apa Seterusnya itu Juga mungkin kayak tadi Air limbah di rumah Seperti apa Minimal kita tahu dulu deh Teman-teman Tahu dulu Air limbahnya dari kamar mandi Abis di flush kemana Itu dulu Dengan tahu itu Dengan aware kesana Pasti bisa jauh impactnya Gitu sih mbak Mungkin paling sedikit ya Hani ya Juga saya Nanti bisa Juga mulai cek nih Kamar mandi saya gimana nih Gitu kemana nih di rumah Minimal Langsung mau nukiti deh Pipa di kamar mandi Kemana ya Gitu kan Apa gitu kan Gitu kayaknya Oke kalau bener Berarti udah jelas banget ya Dari tadi kan kita sudah bahas Tentang sustainable lifestyle Yang bisa kita terapin juga Mulai dari hal kecil Dan Sekarang Ini tadi Kalau bener Udah banyak-banyak yang komentar Cuma aku mau ngingetin sekali lagi Untuk ikutan Kuisnya Kau lah muda Jangan lupa Nanti kamu bisa Jawab kuisnya Setelah live ini berakhir Kamu bisa Klik Link Di Bionya Instagram Prambors Pertanyaannya Aku ulang sekali lagi Bagaimana Cara Kau lah muda Menerapkan Gaya hidup berkelanjutan Atau Sustainable lifestyle Oke Abis ini Tinggal Klik link Di bio Instagramnya Prambors Terima kasih sekali Mbak Asri Mbak Denia Mas Niko Udah Menyempatkan Hari ini kita Ada di Prambors Ngobrol Bareng Kemen PUPR Mengenai Sustainable lifestyle Ini adalah Hari yang sangat Bermanfaat Dan berfaedah Buat aku yang Tadi aku baru tahu Ada hari habitat dunia Terus Ternyata Cara-cara mudah Untuk menerapkan Sustainable lifestyle Yang pasti juga Bermanfaat Buat Kaula muda Jadinya Bisa menerapkan Gaya hidup berkelanjutan Juga Dengan cara yang Mudah dan simple Makasih juga Buat Kaula muda Yang udah nontonin IG live Dan youtube live Untuk info Tentang sustainable lifestyle Mungkin bisa Dicek nih Instagramnya Satu-satu Tadi aku udah Sebutin ya Dari Mas Niko Mbak Denny Di at Klinomik Terus Instagramnya Kemen PUPR Ada youtube Dan juga Websitenya Dan jangan Lupa Kalau muda Bahwa Talkshow hari ini Akan Menjadi salah satu kegiatan Untuk memperingati Hari habitat dunia Nanti Kalau untuk tahun ini Tanggal 5 Oktober ya Mbak Asri ya Betul Senin pertama Di bulan Oktober Setiap tahunnya Oke Jangan lupa Kalau muda Kita udah harus mulai Menerapkan gaya hidup berkelanjutan Demi Kita punya Lingkungan yang Apa ya Ramah untuk ditinggali Untuk Nanti bertahun-tahun Kedepannya Dan bagi Kalau muda Yang pengen tahu Lebih banyak Silahkan Cek Instagram-Instagramnya Kita harus Sudahi dulu Rambors Ngobrol Hari ini Terima kasih banyak Sekali lagi Kepada narasumber Yang ada hari ini Stay safe Stay healthy ya Di tengah-tengah Masa pandemi ini Ya Thank you Thank you Thank you Niko Denia Ya makasih Mbak Asri Terima kasih Denia Baik kalau muda Stay healthy Stay happy Veaya